Hey guys, welcome back to my youtube channel Baik lagi sama aku Regina Dan di video kali ini aku bakal Nge-review salah satu brand Skincare yang kemarin itu Baru aja ngeluarin produk baru nih guys Dan aku udah nyobain Produknya kurang lebih itu 2-3 minggu Kalo kalian penasaran gimana hasilnya Di muka aku, terus Menurut aku ini worth to buy Atau enggak, kalian ngelajik banget Nonton sampe akhir video Tapi sebelum itu, make sure kalian Udah subscribe ke youtube channel ini Supaya youtube channel ini bisa lebih berkembang Dan pastinya follow juga Instagram aku, karena banyak banget info Dan pastinya giveaway disana Oke guys, tanpa berlama-lama Mending kita langsung aja ke videonya Kalian sering Dulu itu jalan-jalan keluar Atau pergi ke kantor di luar Ya kan, sebelum ada pandemi ini Dan sebenernya pas kita pergi ke luar itu kan Banyak banget polusinya Baik kita naik kendaraan pribadi Ataupun kita tuh naik kendaraan umum kan Dan polusi itu tuh sebenernya kan Nggak bagus buat tubuh kita Tapi juga nggak bagus buat kulit kita Kalian pasti udah nggak asing kan Dia tuh bisa bikin kulit kita tuh Karena kulit kita tuh kayak lebih tua Terus lebih banyak keriputnya gitu Dan aku yakin kalian juga nggak mau punya kulit yang kayak gitu Karena kulit kita kan itu investasi kita ke depannya Betul? Nah, makanya selain kita tuh ngejaga makanan kita Buat tubuh kita lebih sehat Tapi aku juga milih-milih nih produk mana Yang sebenernya harus aku pake Dan nggak aku pake buat kulit aku Karena seperti yang aku bilang Kulit aku itu adalah investasi aku untuk ke depannya Walaupun nanti bertambah dengan bertambahnya usia Aku tetep mau kulit aku tuh keliatan lebih kenyal Glowing Tetep kayak bagus gitu deh kulitnya ya kan Jadi produk yang udah aku pake Kurang lebih 2-3 minggu Adalah produk terbarunya Evershine Kalau kalian belum tau Evershine adalah salah satu produk lokal Yang dia itu tuh banyak banget produk skincare-nya Sekarang ada serumnya nih guys Dia punya 2 serum yang tujuan utamanya itu Buat kalian yang pengen Kulitnya keliatan lebih muda Lebih glowing Lebih sehat Bebas dari roda hitam Dan pastinya bekas jerawat Anyway, serum ini Keduanya itu pake Ingredients paling mewah Yang biasanya itu dipake sama Anggota kerajaan Dan salah satunya itu adalah Queen Cleopatra Pasti kalian udah gak asing lagi lah sama dia Ya kan Terus Ini tuh ada 2 serum nih guys Cocok buat Kondisi kulit yang tadi disebutin Yang pertama adalah Blemish and Age Defense Serum With 2% Pure Bakuchiol Yang kedua adalah Fruit Mixed Willow Serum With 10% Mixed Fruit AHA Nah penasaran kan produk itu kayak gimana Jadi mending kita bahas satu persatu ya guys Aku bakal bahas dari Blemish and Age Defense Serum dulu Mulai dari packagingnya As you guys know packaging kotaknya lucu banget Dia tuh informasinya lengkap Tapi selain itu warnanya juga unik Warna kuning Dan kayak desainnya tuh gak neko-neko gitu loh Jadi emang Tok gitu Tapi keliatan tetep mewah dan bagus Untuk packaging botolnya sendiri Itu tuh dari botol kaca Jadi kalian perlu hati-hati ya guys Cuma untuk ukurannya menurut aku normal Kayak serum pada umumnya Dan untuk aplikatornya sendiri Ini cukup unik Dia itu kayak krim Jadi dia itu pake pump Yang bisa kalian buka tutup guys Jadi tenang aja Itu udah pasti aman Dan untuk teksturnya sendiri Seperti yang aku bilang Ini tuh kayak krim Gak kayak serum Karena dia tuh warnanya kayak kuning orange gitu Itu unik banget Dan dia itu bener-bener kayak ringan banget Di muka aku guys Dia tuh gak bikin kayak lengket-lengket gitu loh Kayak pake produk gitu Bener-bener langsung menyerap Dan tenang aja Muka kalian gak akan berubah jadi kuning kok Cuma karena teksturnya itu warnanya kuning Aku bakal nyabutin ingredients hero-nya Yang ada di serum satu ini Yang untuk blemish and age defense serum Yang pertama pastinya ada pure baku cialnya Jadi seperti yang kalian tau Di produk ini ada baku cialnya Dan ini tuh terbuat dari pure baku cial Dimana dia tuh lebih berkonsentrat Terus dia lebih halus Dan penyerapannya tuh lebih bagus di kulit kita Tapi selain itu Dia tuh juga berfungsi sebagai antimikroba Dimana dia tuh bisa untuk mengurangi jerawat Di kulit kita Tapi juga untuk mencegah timbulnya jerawat di kulit kita Terus dia juga bisa untuk mengontrol minyak yang ada di muka kita nih guys Which is very good Lanjut ada si buckthorn oil Sea buckthorn oil Aku tuh akan tulis disini supaya gak bingung Nah itu tuh fungsinya lebih untuk ke aging kita Nah ini tuh lebih kayak untuk merangsang pertumbuhan kolagen di kulit kita Jadi kulit kita tuh lebih kenyal Terus lebih kayak glowing gitu loh guys Terus lebih plumping gitu Dan juga pastinya untuk menyamarkan kerutan halus Terus juga untuk menyamarkan hiperpigmentasi pada kulit Dan yang terakhir itu ada ceramide dan kolesterol and rice extract Yang fungsinya itu untuk memperkuat skin barrier kita Jangan lupa itu juga bisa untuk melembabkan kulit kita nih guys Jadi bener-bener komplit Selain untuk jerawat Tapi juga bisa buat anti aging Tapi juga untuk melembabkan kulit kita Jadi buat kalian yang punya tipe kulit acne prone Dan juga sensitif Kalian udah gak perlu khawatir lagi Ini tuh produknya cocok juga buat kalian Dan dia itu bisa dibilang sebagai alternatifnya retinol Dan kalian bisa pake serum ini pagi maupun malam Dan tenang aja buat kalian yang ibu menyesui dan yang lagi hamil Ini juga aman Jadi udah bisa dipake Kalau kalian mau coba Karena aku tau banyak banget kan pantangannya kalau lagi hamil Dan lagi menyusui Nah ini tuh udah bersertifikat natural ingredients Jadi di dalamnya itu dibuat dengan ingredients yang natural Terus dia juga udah ada BPOM nya Terus dia juga non animal testing Terus dia udah dermatologically tested Jadi kalian udah gak perlu khawatir lagi Ini udah pasti aman Nah biasanya aku pake produk ini gantian sama yang Fruit Mix Mellow itu Jadi karena kedua produknya itu bisa dipake pagi dan malam Biasanya aku pake salah satu di pagi Satu lagi di malam Dan kalo untuk yang Pure Baku Chill ini Untuk yang Blemish and Age Defense Serum Aku biasanya pake itu satu pump Itu udah bener-bener cukup buat muka aku As you guys know tadi aku udah bilang ini teksturnya bener-bener kayak Kayak unik gitu loh gampang banget nyebarnya Gampang buat dia menyerap ke kulit Jadi kayak itu bener-bener pas banget Makanya ini tuh masih kayak agak banyak Walaupun udah sering aku pake guys Yang kedua adalah Fruit Mixed Willow Peeling Glow Serum With 10% Mixed Fruit AHA Jadi kalian tau kan kulit kita itu akan meregenerasi kulit baru Setiap 28 hari sekali Makanya kita itu harus peeling Supaya kulit mati kita itu terangkat dengan sempurna Jadi penyerapan skincare-nya itu lebih bagus lagi ke kulit kita Nah banyak dari kita yang mau nyoba AHA BHA Tapi kadang Kadang itu tuh gak cocok di kulit kita Either kulit kita itu sensitif Atau misalkan karena jenis kulit kita memang tidak memadai Fruit Mixed Willow Serum ini Itu tuh adalah alternatifnya buat kalian mau coba AHA BHA Tenang aja ini bisa dipake pagi maupun malam Dan bisa dipake setiap hari Terus bisa juga buat kalian yang kulitnya itu sensitif Apalagi kulit kalian kalo tipenya itu adalah acne prone Jadi noh perlu khawatir Terus kalo kalian juga ibu hamil maupun menyusui juga udah bisa pake ini Karena aman buat kalian Nah terus ingredients hero-nya tuh apa sih di dalam sini Jadi di dalam sini ingredients hero-nya adalah Five Mixed Fruit AHA Yang fungsinya itu untuk mengangkat sel kulit mati di muka kita Yang kayak tadi aku bilang kan Setiap 28 hari sekali kulit kita itu meregenerasi kulit baru lagi Jadi kalo gak diangkat nanti numpuk Terus penyerapan skincare-nya itu gak maksimal Makanya kenapa harus diangkat Nah tapi selain itu si Fruit Mix AHA-nya ini juga berfungsi untuk melembabkan kulit kita Jadi gak akan berasa kering lagi ya guys Malah kayak klat bener-bener berasa lembab banget Terus dia juga bisa untuk mencerahkan kulit kita nih guys Yang kedua ada kandungan Willow Bark Extract Dimana ini tuh fungsinya untuk sebagai anti-microbat Dimana dia tuh berfungsi untuk mengurangi jerawat dan komedo Serta mencegah jerawat dan komedo itu tumbuh di muka kita Selain itu dia juga untuk mengontrol produksi minyak yang ada di kulit kita Nah untuk packaging box-nya sendiri Ini juga kurang lebih sama kayak yang Age Defense Serum Dia bedanya dia warnanya pink Informasinya lengkap banget guys Dari semua sisinya sampai ke bawahnya itu ada informasi Dan untuk packaging botolnya sendiri Ini juga botol kaca Jadi make sure kalian bener-bener hati-hati Cuma untuk aplikatornya Ini beda sama yang Age Defense Serum Ini tuh lebih pake pipet kayak serum pada umumnya Dan dia itu warnanya warna putih clear Nih kalian bisa liat dari sini Jadi kalo dipake gak ada warna apapun juga Sama kok Dan dia tuh menurut aku kayak air guys Bener-bener teksturnya gak lengket Dan gampang banget menyerap di kulit aku Cara pakenya sama seperti yang aku bilang Biasanya tuh aku gantian aja pakenya Jadi salah satu aku pake di malam Salah satu aku pake di pagi Kayak gitu setiap hari Selama kurang lebih 2-3 minggu aku pake produk ini Aku merasa kulit aku itu jauh lebih cerah Terus kulit aku tuh bener-bener lebih halus guys Kayak disini tuh halus banget Tapi bukan kering ya Halusnya tuh bener-bener keliatan kayak Gak berteks Apa sih kayak Gak ada teksturnya gitu loh Kayak you guys know what I mean kan Terus dia itu Bener-bener bikin mukaku lebih cerah Itu bener-bener keliatan Dan kalo untuk jerawat sendiri Aku emang masih ada jerawat Cuma emang itu tuh biasanya jerawat Yang sesuai sama keadaan gitu loh Misalkan kayak rumahku lagi agak kotor Berdebu itu tuh bisa bikin kulit aku emang berjerawat Jadi paling ada 1-1 atau 2 gitu Atau karena tamu bulanan Biasanya jerawat aku kayak Karena kayak gitu Jadi tipe kulit aku emang agak sensitif juga Jadi sometimes aku Kalo nyoba beberapa produk itu Suka bikin kulit aku lebih merah Dan kayak perih gitu Tapi kalo ini tuh gak sama sekali Malah sampe sekarang Aku tuh gak merasa ada kemerahan Ataupun rasa perih di kulit aku Aku pake pagi dan malam Itu juga gak ada masalah sama sekali Tapi make sure pagi hari kalian Jangan lupa pake sunscreen ya guys Itu wajib banget Dan so far aman di kulit aku Gak ada yang kayak gimana gitu loh Yang merugikan diri aku Dan kalian bisa liat before sama afternya Muka aku jauh lebih cerah Lebih halus Dan kayak lebih gak kusam gitu loh guys Terus aku suka Dan aku recommend produk ini Buat kalian coba Setau aku udah dijual Di shoppingnya Evershine Jadi kalian bisa langsung aja Cek ke shoppingnya mereka Atau kalian bisa langsung klik aja Link yang ada di description box Buat review serumnya kali ini Aku suka sama produknya Harganya affordable Terus dia bekerja dengan baik di kulit aku Jadi kalian jangan lupa cobain juga Kalau mau beli Kalian bisa langsung ke official store-nya Evershine Anyway thank you so much Udah nonton sampai ke video I hope you guys enjoy Dan semoga ini bermanfaat Jangan lupa buat like, comment Dan pastinya subscribe ke youtube channel ini Dan I'll see you guys on next video Bye